Nah disini ya, untuk kombinasinya bagaikan pemain di Liga Dynamo ya Ada Energi Shield, Babang Jaws, Solaris, hero-nya lengkap Nah, 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 Babang Jaws, Babang Solaris, nah, oke Wow, 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 ngeri Kalau melawan Agun Sultan itu harus extra control unit ya Nah, balas ya Ini pemainnya 3 asal serutup Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel Sonita AW3, asik asik, joss Oke guys, kali ini saya sedang memutar ulang sebuah pertempuran di turnamen di Liga Pera Saya menggunakan akun beringkat 15 laksi resisten Oke, seperti biasanya di awal saya membangun 3 barang Satu, dua, tiga Dan langsung membangun 2 pusat sumber daya di awal Oke, saat mencari kontainer Untuk pencarian kontainernya, saya arahkan ke tengah depan terlebih dahulu Sementara disini, saya arahkan ke sini Oke, dapat Oke, saya langsung arahkan ke sini Oke, sudah terlihat lagi Dan ternyata sudah ada infantry dari musuh Oke Ini musuhnya super, super kuat Ini akun Sultan Oke, nggak dapat Oke, masih terjadi perebutan disini Masih terjadi adubat Yang dibuka sudah saya ambil Yang disini belum Oke, siapa yang dapat? Ini sepertinya saya kehilangan Oke, nggak apa-apa Kuat banget Kuat dan cepat Saset-sat-sat perkembangan base-nya Cepat Untuk pencarian kontainernya pun bisa mengimbangi Malah lebih cepat tadi Bisa mengimbangi kecepatan dari rifleman Wow Ini kalau bukan akun imba Akun super Ini nggak bakalan bisa melebihi kecepatan dari rifleman Kalau sama-sama menggunakan gold boss pengintian infantry Oke Disini masih terjadi adubat Untung saja saya sudah sampai rifleman susulannya sehingga menang Oke Dan saya dapat berarti saya unggul 2 atau 3 kontainer Yang disini saya dapat Disini saya dapat Di bukit Tidak Di bukit sini saya dapat Yang di tengah ini Berarti saya unggul 2 kontainer sumber daya Saatnya fokus untuk pembangunan Nah, seperti biasanya Di pertempuran-pertempuran yang lainnya pun Saya selalu menggunakan strategi yang sama Yaitu strategi Jaguar Kombinasi dengan Grenadier Terus ada sniper Tentunya ada purcopin Dan yang paling membuat musuh Kliangan membuat musuh pusing itu ketika ada hero Leviathan Jadi di setiap pertempuran Saya berusaha untuk Memproduksi hero Leviathan Sebisa mungkin ya Oke Dan untuk pembangunannya Seperti biasanya Saya Prioritaskan untuk segera upgrade ke markas pusat level 4 Untuk pusat sumber dayanya 1, 2, 3, 4, 5 ya 5 terlebih dahulu Di markas pusat level 3 Saya langsung upgrade ke markas pusat level 4 Nanti saya tambah lagi pusat sumber dayanya Sehingga menjadi 6 ya Karena kalau 5 saja itu kurang maksimal Setelah itu Saya membangun Pabrik tank Oke setelah pabrik tank Langsung membangun pabrik lanjutan Dengan tujuan agar segera bisa memproduksi Air Defense Mobile Karena yang dikhawatirkan Kalau base kita terintai oleh Cyclone Biasanya musuh itu menggunakan Cyclone ya Daripada Vertex Jika musuh menggunakan Vertex Itu pun tidak masalah Yang penting Purcopin kita itu sudah banyak Oke disini saya mencoba mengintai dengan Menggunakan 2 riflemen Namun guys Oke Belum bisa karena disini sudah ada banyak begal Saya percepat saja masih menit 6 Oke purcopin Purcopin lagi Oke Dan kali ini Proses pembangunan Pabrik Hmm Sudah ada Cyclone ya Sudah terlihat ada Cyclone tadi Nah sebentar lagi Pasti akan diintai oleh Cyclone Nah disini Nah kan ini Cyclone ya Nah begitu guys Oke masih proses Upgrade Pabrik hero nya ke level 2 Menit 8 Hmm Oke mantap Sudah ada 4 Porcopin Oke Kalau 4 itu kurang minimal Minimal itu memproduksi 7 Oke Menit 9 1,2,3,4,5,6 Sudah ada 6 Porcopin Nah sudah selesai ya Sepertinya Oke langsung saja Produksi babang hero Leviathan Oke Menit 10 Nanti selesai Produksinya di menit 11 Langsung saja Arahkan ke base musuh Untuk menyerang 1,2,3,4 Oke berapa ini 7 sepertinya Sudah 7 ya Oke Sudah muncul babang Leviathan Segera saja arahkan Untuk segera melakukan penyerangan Nah Ada 4 Troll musuh guys ya Di tengah ini Dia sudah memposisikan Asaul Dan tadi ada Cyclone Oke Saya atur formasi Dari babang Porcopin terlebih dahulu Disini Setelah saya gunakan mode Nah disini guys ya Untuk kombinasinya Bagaikan pemain Di Liga Dinamo ya Ada Energi Jill Babang Jaus Solaris Hero nya lengkap Nah Nah Babang Jaus Babang Solaris Nah Oke Wow Wow Ngeri Kalau melawan Agun Sultan Itu harus Extra Control Unit Nah Balas Ini pemainnya Tidak asal seruduk Tidak terpancing Grocak-grocak seruduk Tidak Termasuk yang Pemain Good Control Unit Oke Saya juga harus berhati-hati Lebih berhati-hati Karena ya Kalau asal seruduk Itu ada Solaris Dan ada Babang Seraphim Yang sangat-sangat berbahaya Oke Sudah berhasil Diancurkan Bangkernya Oke Ini satu bangkernya Hampir hancur juga Oke Saya Coba untuk menghancurkan Akhir defense building terlebih dahulu Agar Babang Leviathan ku ini Lebih leluasa Untuk menyerang ke base-nya Oke Dia masih Menyembunyikan pasungkannya Masih di dalam Masih mengumpulkan lagi Tadi belum ada torrent Apakah dia akan Memproduksi torrent Oke Sudah muncul lagi Dua babang Tiga babang Shiklon Dan satu Babang Seraphim Oke Dituarkan ultinya Oke Yuk kau ya Lihat kau Banyak sekali Por jubin ku Oke Dia masih berhati-hati sekali Saya juga harus lebih berhati-hati Karena memang Health point Armor Dari unit resist itu Memang Lebih rendah ya Lebih jelek daripada Unit-unit Konfer Namun itu Tidak menjadi Suatu masalah yang besar Semua dapat Di atasi ya Semua ada Solusinya Sudah ada 122 Babang Typhon Pedas ya Pedas loh Jarak tebaknya jauh banget Ngeri Akun Sultan guys Sultan gitu loh Oke Berhati-hati Saya mencoba untuk Mengirimkan Dua Jaguar Untuk membunuh Typhon Oke Hati-hati Jangan asal serutuk Dan muncul Shiklon Oke Saya majukan Porcupinnya Disini porcupin Saya mode diam Dan atur formasi Terlihat ada simbol X Oke Hajar Masih 3, 2, 1, 2 Mantap Mantap Tetap berhati-hati Berhati-hati Dengan AirDriven Mobile Bisa mengancam Si babang Oke Baru saja Mengeluarkan ultinya Levy yang tanku itu Masih Terbolong Masih kelas 2 Kalau tidak Sangat berhati-hati Dalam mengontrolnya Itu mudah mati Oke Zat Zat Oke Hati-hati Babang Levy Zat Mundur-mundur Jangan sampai mati Kalau babang Levy mati Wasalam ya Kenapa wasalam ya Karena ada Hero nya Dua hero nya musuh Woh Hampir mati Hampir mati Karena solaris itu Aduh Sadis Nah seperti ini Sadis ya Jalannya Cepat Pedas juga Demetnya Apalagi kalau ada Sudah keluar yang Kekuatan pasifnya Yang Petir berantai Yang bisa Damage nya itu Bisa mengenai 5 unit Sekaligus Belum lagi Ultinya Jadi harus sangat Berhati-hati Resisten Lemah Resisten Hero nya rajin Mati Levy nya rajin Mati Apakah benar Ya memang Benar Kalau kita Tidak bisa Tidak pandai Mengontrol Hero nya Siatan Kalau kita Sudah pandai Berhati-hati Itu Tidak mungkin Rajin mati Malah bisa hidup Sampai Akhir pertempuran Semua itu Tergantung pada Permainan kita Kontrol kita Feeling kita Feeling itu Mencakup Momen ya Kapan kita harus Memajukan Momen Kapan kita harus Menyerang Momen kapan kita harus Menarik mundur Pasukan Harus bergeser Seperti itu Teras banget Berhati-hati Disini Jangan sampai mati Porcupine nya Jangan sampai mati Porcupine ini Untuk Mengantisipasi Cyclone musuh Jadi jangan sampai mati Hero nya pun Harus Tetap hidup Oh Digewa Tinggal Babang Levy saja Dan untuk pasukan yang lainnya Masih dalam perjalanan Masih menyusul Oke Tiga Babang Diawus Namun disini Musuh Dalam keadaan Tertekan Karena bangunan-bangunannya Yang penting Sudah berhasil Saya hancurkan Oke Nah Mantap sekali Sambil memulihkan Helpshoid nya Hancurkan Bangunan Aliansi musuh Atau bangunan Bud musuh Oke Oke Semua unit Saya arahkan ke Solaris Solaris Dan Markas pusatnya Keras banget Markas pusatnya Oke Sudah Lumayan pulih Ini Helpshoid nya Dan Sepertinya Hampir Hampir Menang Karena hampir hancur Oke Tidak ada ancaman Yang serius Bagi Leviathan Karena hanya Satu Typhon saja Oke bangun Apabila building Lagi namun Terlambat Kau Kena kau Sorry ya Sultan Sorry sekali Kamu Saya Jegal Yang Sedang berusaha Menuju Top 10 Sorry Bangunan Critical damage Mengeras Beras sekali Masih Nah inilah Gameplay saya Ketika bermain Vaksi Resisten Dan akun yang saya gunakan Ini Akunnya tidak Super ya Akunnya Sangat Sangat biasa Sekali Nanti saya akan Perlihatkan Upgrade-nya Tentunya bagi kawan-kawan Yang mempunyai akun Vaksi Residen Yang akunnya Sudah mark Sampai gangunan-gangunannya Sampai hero-heronya Kalau hero itu Leviathan Kalau di peringkat 15 Itu saya pernah melihat Untuk Leviathan Sudah bisa upgrade Ke kelas 4 Bahkan di peringkat 13 Bisa ke kelas 4 Dulu saya pernah lihat Posting-nya di Facebook Dengan Nick Susu beruang Dan sekarang Sudah berganti Nick satu darah Itu hero-nya Mark semua Di peringkat 13 Untuk Leviathan Sudah kelas Mark kelas 3 Atau kelas 4 Tapi belum Di upgrade lagi Untuk item-itemnya Dan untuk Mallnya bisa kelas 5 Dan untuk Wasutnya itu Bisa kelas 5 Juga Tentunya bagi kawan-kawan Yang memiliki akun Yang lebih bagus Untuk kartu kalian Yang lebih tinggi Tentunya Kawan-kawan Bisa Lebih terlihat kuat Dan cepat Sat-sat-sat Tentunya pasti Kalau kawan-kawan Bermainnya dengan Kombinasi yang tepat Dan cara bermain yang benar Oke ini sudah kabur Musuhnya guys Tinggal Ngontrak saya Mau ngontrak Disini saya Mau buang Poin komando Oke Kontrak saya Yaitu Menghancurkan Bangunan dengan Menggunakan armadillo Jadi disini Saya kurangi Health point dari bangunan musuh Hanya kurangi Tidak menghancurkan Oke mode diam Dan langsung dilanjut Dengan armadillo Untuk menghancurkan bangunannya Seperti itu guys ya Manfaatkan peluang Jika musuh sudah kaburkan Masih ada waktu 5 menit Ketika musuh Meninggalkan permainan Sama mencet tombol Surrender Kita masih ada waktu 5 menit Oke saya perlihatkan Sekalian untuk upgrade-nya Karena masih banyak Lawan-lawan Ataupun subscriber yang Tidak percaya Karena belum melihat sendiri Banyak lawan yang mengatakan Akun saya ini Mark Kakak tinggi Mungkin karena Akun dia sudah kuat Tapi masih kalah dengan akunku Sehingga dia Berkata demikian Dan mungkin lagi Dia Ngecek Akun sekunder dari ini Dan Nah mungkin seperti itu guys ya Mungkin dia melihat Faksi konfederasiku Mempunyai banyak medal Sehingga Dia Mengklaim ya Mengklaim sepihak Kalau akunku ini Akun super Akun Mark Nah ini Adalah penampakan profil Dari akun yang baru saja Saya mainkan Untuk kartu kahliannya 19 per 340 Saya akan perlihatkan efeknya Pengaruhnya itu Seberapa besar Oke Nah disini bisa ngecek ya Serangan infantry hanya Plus 4% Serangan bangunan 2% Kecepatan konstruksi plus 2 Peti sumber daya plus 10% Dan masih satu-satu saja ini Pun Yang warna biru ya Yang warna biru Bahkan yang warna biru pun Masih ada yang belum sama sekali Warna merahnya Seperti ini Apalagi warna ungu Warna ungu belum sama sekali Ini pemasukan sumber daya Satu setre Pembalan dan yang lainnya pun belum Untuk serangan pahlawannya Belum sama sekali Perlindungan pahlawan Belum sama sekali ya Sering saya melihat komentar Hero leviathan Rajin mati Mudah mati Iya memang benar ya Memang benar demikian Kalau Kita tidak pandai mengontrolnya Kalau Pandai mengontrolnya Itu tidak Seperti yang Ya Komentar-komentar yang sering saya lihat Intinya itu gameplay kita ya Kontrol Kita terhadap unitnya Ini saya perlihatkan ya Belum ada Efek sama sekali dari skill card Untuk serangan pahlawan Perlindungan pahlawan Tentunya kawan-kawan yang memiliki Kartu keahlian yang lebih tinggi Itu unitnya tentunya Untuk heronya pasti lebih kuat ya Ada efek dari Perlindungan pahlawan Serangan pahlawan Terus ada efek juga Dari serangan udara kan Karena leviathan termasuk Unit udara kan Jadi ada Efek dari Skill card ini juga Terus ada Efek Efek daya tahan unit ya Daya tahan unit Daya tahan unit Terus apalagi Oke yang mempengaruhi leviathan itu apa saja Apalagi ya Daya tahan Daya tahan apa Ya itu saja ya Yang tadi saya Sebutkan tadi Tentunya akan lebih kebal Kalau mempunyai kartu kalian Untuk upgrade-nya seperti ini Saya fokuskan Prioritaskan Upgrade mark Di unit AI Dan Porcupine Nah unit AI itu apa saja Rifleman Grenadier Sniper Kayote Armadillo Jaguar Porcupine Nah unit itu saja Yang menjadi andalan Ketika bermain PVP Turnamen Bahkan bermain AI Ini saya perlihatkan juga Untuk bangunannya Bangunannya masih Sangat gurih sekali Kriuk 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 Jadi untuk Pemilihan turnamen apa Yang cocok Dengan akun seperti ini Menurutku Turnamen Di balik tembok lah Turnamen yang paling tepat Untuk akun Seperti ini Dengan spek Seperti ini Karena Untuk bangunannya itu Masih kriuk Kriuk Sekali Kalau di balik tembok kan Itu Tidak mungkin Langsung Mendapatkan Serangan cepat Di menit 1 2 3 Tidak mungkin Jadi agak aman Agak aman Karena terlindungi oleh Bangunan Pertahanan Aliansi Nah ini masih satu Masih gurih-gurih sekali Sangat gurih Seperti inilah Penampakannya Oke Saya akan melihatkan Leviathan Kelas 2 Belum cukup Cetak birunya lagi Untuk upgrade ya Kurang Masih kurang Oke guys Sampai berjumpa di video selanjutnya Semoga sukses Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh